Anda berkesempatan menjadi bagian dari program pendidikan profesi guru perajab Apakah Anda berminat? Jika iya silahkan klik tombol sekarang Program profesi pendidikan guru perajabatan Anda termasuk dalam calon peserta PPG perajabatan angkatan 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi update informasi Terkait tentang PPG perajabatan 2022 model baru Kita akan mengupas kira-kira siapa saja sih nanti untuk yang bisa menjadi peserta PPG perajabatan tahun 2022 Kemudian apa saja tahapan pelaksanaan PPG perajabatan 2022 Dan juga kapan pelaksanaan PPG perajabatan 2022 Sehingga nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri sejak sekarang ya Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya saat ini detik-detik akan dilaksanakan PPG perajabatan tahun 2022 Untuk model baru nanti akan diawali dari seleksi Nah disini siapa saja yang bisa ya menjadi peserta PPG perajabatan tahun 2022 Untuk saat ini progres perkembangan PPG perajabatan ini nampaknya sudah hampir dilaksanakan Teman-teman bisa cek pada ppg.com.go.id kemudian pilih pada bagian perajabatan Disini sudah ada edaran terbaru terkait tentang rekrutmen calon asesor seleksi PPG Yang nanti akan menjadi tim penilai bagi teman-teman yang melakukan PPG perajabatan tahun 2022 Ketika kita telusuri dari edaran tersebut Maka teman-teman bagi yang berpotensi untuk bisa menjadi seorang asesor atau tim penilai Maka silakan teman-teman melakukan pendaftaran ini sudah dibuka ya sampai nanti pertengahan bulan ini Ini adalah dengan cara klik daftar asesor Sementara itu untuk daftar peserta PPG perajabatan sampai saat ini belum dibuka Dan sepertinya ini nanti akan segera dibuka menjelang juga nanti pelaksanaan PPG perajabatan Bagi teman-teman yang memiliki persyaratan untuk mendaftar asesor kalian bisa klik daftar asesor Kemudian teman-teman bisa pilih teman-teman ini berasal dari mana latar belakangnya Apakah itu pengawas, widya iswara, akademisi, praktisi pendidikan, guru, widya pranda, ataupun dosen Kemudian teman-teman bisa pilih salah satu dan lanjutkan pendaftaran Nah ini menjadi indikator penting bagi teman-teman untuk yang ingin mendaftar PPG perajabatan Bahwa saat ini akan segera diselenggarakan PPG perajabatan 2022 Selanjutnya siapa saja yang menjadi peserta PPG perajabatan 2022 Berdasarkan tampilan slide yang dibagikan oleh Kemendikbud beberapa waktu yang lalu Bahwa untuk yang pertama, peserta pertama ini adalah pendidikan profesi guru perajabatan Ini dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN sebagai bagian dari pendidikan CASN Jadi disini mulai dari perencanaan kebutuhan oleh instansi daerah Kemudian nanti pengajuan formasi, kemudian persetujuan formasi Kemudian seleksi ASN guru berikutnya nanti yang terintegrasi yang dilakukan oleh pansel nasia Dan juga gugusan-gugusan yang menjadi panitia ini Kemudian standar tes seleksi masuk PPG perajabatan Ini dipasokkan disini meliputi tes penguasaan konten Tes literasi dan numerasi tes keperibadian wawancara Kemudian setelah itu nanti dilakukan pengangkatan dan penempatan ASN guru oleh pemerintah daerah Kemudian setelah itu dilakukanlah pendidikan profesi guru atau pendidikan calon ASN Ini adalah dilakukan oleh Dijen GTK dengan LPTK Setelah selesai maka dilakukan penugasan ASN guru sesuai penempatannya di pemerintah daerah Jadi untuk peserta pertama ini adalah nanti teman-teman yang melakukan pendaftaran CASN Kemudian untuk sekolah swasta, pendidikan profesi guru perajabatan ini dapat dilakukan dengan biaya mandiri Atau biaya yasan sebagai bagian dari proses perekrutan Nah disini untuk PPG yang biaya mandiri Ini adalah meliputi tahapannya Ini adalah seleksi masuk PPG yang dilakukan oleh Dijen GTK Kemudian pendidikan profesi guru ini dilakukan oleh Dijen GTK bersama dengan LPTK atau perguruan tinggi Kemudian seleksi rekrutmen guru ini adalah oleh sekolah swasta Kemudian penugasan guru ini oleh sekolah swasta Kemudian PPG dengan biaya yayasan Ini dimulai dari perencanaan kebutuhan guru oleh sekolah swasta Kemudian seleksi rekrutmen guru Selanjutnya seleksi masuk PPG oleh Dijen GTK Kemudian pendidikan profesi guru oleh Dijen GTK Dan juga penugasan guru oleh sekolah swasta Sehingga untuk PPG perajabatan model baru ini nanti adalah dilakukan berbasis sekolah Terintegrasi dengan proses induksi Maksudnya untuk sekolah negeri dan sekolah swasta dengan skema pembiayaan yayasan Dan mengedepankan efektif dan juga efisien PPG dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru PPG dan induksi terintegrasi Bahasa PPG yang sudah langsung mengenal sekolah tempat ia akan memulai karir Lulusan PPG ini bisa langsung bekerja Berkuat sinergi pengangku kepentingan Sedangkan untuk timeline pelaksanaan PPG perajabatan tahun 2022 Sesuai dengan timeline yang sudah dibagikan sebelumnya Inilah nanti dimulai pada bulan Agustus Sehingga saat ini adalah masa-masa menjelang pendaftaran PPG perajabatan 2022 model baru Nah disini untuk PPG perajabatan model baru Ini untuk TMT 2020-2022 ini memiliki kuota 40.000 peserta Sedangkan untuk pelaksanaan PPG perajabatan model baru Ini berlangsung selama 1 tahun Untuk memantau informasi lebih lanjut dan update dari informasi PPG perajabatan Disini teman-teman bisa berkunjung ke ppg.com.gbo.id Kemudian teman-teman bisa enter Berikutnya pada bagian halaman depan Disini teman-teman pilih yang perajabatan Kita klik disini Ini adalah bukti dari untuk PPG perajabatan Ini nanti hampir dibuka Saat ini sedang berlangsung Yaitu proses rekrutmen calon asesor seleksi PPG Sedang dilakukan perekrutan calon asesor seleksi pendidikan profesi guru Dirijen GTK Kemri Putri Stek Direkturat Pendidikan Profesi Guru Mengundang putra-putri terbaik bangsa Untuk bergabung menjadi asesor seleksi PPG Nantinya untuk melakukan pendaftaran PPG perajabatan Teman-teman bisa berkunjung pada bagian link ini Yang saat ini belum bisa diakses ya Coba kita klik Nah kita akan masuk ke PPG perajabatan Nah disini saya akan mencoba untuk melakukan pendaftaran Ketika kita masuk pada SIMPKB PPG perajab Maka disini akan ada tampilan seperti ini Selamat datang atas nama kita Pendidikan Profesi Guru Perajab 2022 Anda berkesempatan menjadi bagian dari program pendidikan profesi guru perajab Apakah Anda berminat? Jika iya silahkan klik tombol sekarang Selanjutnya disini akan ada tampilan seperti ini Pakta Integritas Program Profesi Pendidikan Guru Perajabatan Anda termasuk dalam calon peserta PPG perajabatan angkatan 1 Peran Anda Nah disini kita memilih salah satu Nah disini saya dikarenakan saya ini sudah menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Dan sudah dinyatakan lulus Dan mendapatkan sertifikat pendidik Maka saya untuk mendaftar sebagai peserta program profesi guru perajabatan Ini saya tidak bisa Jadi saya tidak bisa mendaftar peserta Entah ini karena saya tidak bisa Ataukah ini memang pendaftaran belum dibuka Kalau misalkan kita cek pada pergian ini Ini yang sudah dibuka Sebagai peran ini adalah baru yang daftar asesor Untuk yang daftar peserta sekarang ini belum dibuka ya Dan ada caption yaitu segera dibuka Nah disini teman-teman yang mungkin saat ini bisa untuk melakukan pendaftaran Sebagai asesor Maka teman-teman bisa melakukan pendaftaran Teman-teman ini berasal dari Dari kalangan apa Apakah pengawas, guru, dan lain sebagainya Kemudian teman-teman bisa tanda tangani Kemudian bisa klik daftar Demikianlah informasi update terkait tentang PPG perajabatan tahun 2022 Silahkan pantau akun masing-masing dan pantau di channel ini Dan nanti akan saya update terus informasi terkait PPG perajabatan Demikian informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh